Mr. Secretary General, get the uniform forces out of harm's way, it should be done right now, immediately. Tindakan militer IDF kini semakin berani dan tak bisa ditolerir, ragi bos. Bagaimana tidak, baru-baru ini mereka bahkan telah mendobrak paksa markas Unifil, bahkan menyebut pasukan Unifil sebagai pasukan yang tidak berguna. Nah lho, sungguh-sungguh pernyataan yang sangat meremehkan bos. Admin kutip dari banyak sumber berita berikut dalam rilis resmi. Pada Minggu 13 Oktober 2024 kemarin, Unifil pun menyatakan bahwa sekitar pukul 4.30 pagi waktu setempat, para personel di Ramya mengamati tiga peleton pasukan pertahanan IDF melintasi Blue Line ke Libanon, bos. Dan saat pasukan penjaga perdamaian berada di tempat perlindungan, dua tank Merkava milik IDF tiba-tiba menghancurkan gerbang utama markas Unifil dan memasuki posisi itu secara paksa, bos. Bahkan pasukan IDF ini pun meminta beberapa kali agar pangkalan tersebut mematikan lampu. Cukup-cukup, amsyong nih. Dan menghadapi dan merespon hal ini, Unifil pun kalian tahu pastinya tidak bisa menyerang, bos. Namun mereka kemudian mengajukan protes melalui mekanisme penghubung dan menyatakan kehadiran pasukan Israel membahayakan aktivitas personel penjaga perdamaian. Dan setelah diprotes sekitar 45 menit, kemudian barulah tank-tank itu meninggalkan pangkalan Unifil. Nah, jadi kalau IDF menyerang ya kita hanya bisa protes-protes saja, bos. Namun tak habis sampai di situ saja. Setelah itu, Menteri Energi Israel yaitu Mr. Eli Cohen setelah kejadian tank IDF menerobos markas Unifil, bukannya meminta maaf, beliau malah mengutuk pasukan penjaga perdamaian Unifil di Libanon yang ia sebut membuat pertempuran kian panas. Nah, loh. Bahkan Eli Cohen ini pun menyebut pasukan Unifil ini tak berguna karena gagal melindungi warga Israel dari serangan Hezbollah. Nah, cukup-cukup. Hamsyong. Yang mulai duluan siapa? Yang merasa tersakiti. Yang merasa paling tersakiti siapa pula ya, kan? Coba ente dulu pilih jalan damai PBB dan berhenti ingin merebut wilayah Palestina. Pastinya konflik seperti ini tidak akan pernah terjadi, bos. Namun ya, bukannya milih damai. Kemarin sempat ada PM Israel yang mau damai, yaitu PM Yair Lapid, malah dilengserkan pula, bos. Malahan PM terdahulu. Kabarnya dikoitkan pula ya, kan? Ketika ia memilih damai dengan Palestina dan mengikuti jalan damai PBB. Nah, lanjut di lain sisi, markas besar TNI mengatakan pasukan kontingen Garuda atau Konga pada saat penerobosan itu sedang berada dalam bunker bos. Dan kapus pen TNI Maijen Haryanto menjelaskan bahwa posisi pasukan Konga aman saat pasukan IDF menyerang. Dimana aksi penerobosan ini pun bukan terjadi di wilayah TNI, tetapi di wilayahnya Gana Batalion atau GANBAT. Beliau katakan, seluruh personel TNI sudah di posisi bankrais atau di bunker. Dan kejadian tersebut bukan pada posisi pasukan Konga, ujar beliau. Nah, jadi yang diterobos gerbang utamanya ini rupanya bukan markasnya pasukan UNIFIL TNI, bos. Tapi markas pasukan UNIFIL yang dijaga oleh Gana Batalion. Atau disebut juga dengan pasukan GANBAT. Nah, jadi bagaimana menurut kalian terkait pasukan Tel Afib yang kini semakin meradang? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar dan jangan santui terus demi Indonesia. Tangguh salam Indomex, Indomexians.